Mendaki gunung di malam hari boleh-boleh saja, salah satunya adalah mungkin sahabat alam sudah berpengalaman cuaca iklim di gunung yang akan didaki dan tentunya disesuaikan juga dengan momen pendakian. Terima kasih telah menonton! 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 Gunung malam hari buat mendaki Pengula, malam hari Bukanlah saat Yang tepat, karena apa Sahabat alam baru Mendaki gunung Gunung yang sahabat alam mendaki Baru didaki, sahabat alam Akan sulit beradaptasi Karena belum pernah Mengerti medan jalur Pendakiannya seperti apa Beda dengan Gunung-gunung di bawah ketinggian 2000 misalnya, dan sahabat alam Sudah mungkin tidak terhitung Mendaki gunung itu Tentunya sahabat alam sudah Hapal betul, medan jalurnya Tidak masalah Mendaki gunung saat malam hari Tetapi itu pun Tetap harus didukung dengan Cuaca yang tepat Alasan yang kedua Karena untuk keilmuan Berkegiatan di alam bebas Tidak mendukung Mendaki gunung di malam hari Adalah Ada kemungkinan Sahabat alam Akan berinteraksi dengan Binatang liar Salah satunya apa Binatang liar itu Mungkin harimau Untuk gunung-gunung yang memang Ada habitat harimau Dan yang lebih bahaya lagi Adalah Ular Ular Otomatis Sahabat alam Kalau mendaki gunung Itu akan menggunakan Pencahayaan Apa itu Headlamp Senter di tangan Dan lain sebagainya Ada ular Seperti ular Weling Atau ular tanah Kalau melihat cahaya Ular ini akan beraksi Yaitu Menyerang Cahaya Nah ini yang bahaya Bila di gunung itu Ada habitat Ular Weling Atau ular tanah Sejenis ular ini Akan menyerang Cahaya Dan tentunya Cahaya itu adalah Seperti senter Yang dipegang oleh Sahabat alam Dan Membahayakan Sahabat alam sendiri Sebenarnya Apa yang Sahabat alam Ekspektasikan Ketiga berjalan Di bawah Sinar bulan Keheningan Benar memang Tapi di balik Keheningan itu Selalu ada Kesuraman Yang tidak lain Ditimbulkan oleh Pergerakan Hewan liar Normalnya Hewan liar Terutama kelompok Hewan-hewan herpet Melata Seperti yang saya Sebutkan tadi adalah Ular Seperti reptil Dan Ampibi Memang beraktifitas Di malam Hari Namun tidak Menutup Kemungkinan Mamalia Berukuran besar Juga akan Menampakkan dirinya Di sekitar Jalur pendakian Jika mereka Merasa Terusik Oleh Suara Drap Kaki langkah Sahabat Sahabat alam Mendaki gunung Bahkan Bahkan suara Suara dari Sahabat alam Ngobrol Dan sebagainya Mamalia besar ini Akan merasa Terusik Dan akhirnya Mereka Menunjukkan Eksistensinya Hewan liar Seperti monyet Ekor panjang Bisa juga Dengan mudah Ditemui Di jalur pendakian Karena Mencium Bau makanan Yang sahabat alam Bawa Misalnya Mereka akan Mencium Aroma makanan Dimana pada Satu sahabat alam Sambil Mendaki Memunyah Memakan Roti Misalnya Atau makanan Makanan Yang tercium Oleh mereka Mau apapun Bentuk Dan ukurannya Hewan liar Tetaplah Hewan liar Alias Mereka Berbahaya Dan Tidak Boleh Diganggu Bayangkan Ketemu Ular Saja Merindingnya Minta ampun Apalagi Ular Sejenis Ular Uling Atau Seraka Sering Menyebutnya Ular Tanah Ular Ini Punya Spesifikasi Antara lain Adalah Jika Malam Hari Dia Akan Menyerang Cahaya Yang Dilihatnya Dan Cahaya Itu Bisa Jadi Headland Dari Sahabat Alam Bayangkan Jika Sahabat Alam Cahaya Itu Berada Di Tanah Dan Dia Menyerang Cahaya Yang Ada Di Tanah Pendakian Dimana Jaraknya Hanya Beberapa Senti Ke Kaki Sahabat Alam Tentu Apa Yang Akan Terjadi Karena Dia Merasa Terusik Karena Dia Akan Berekspresi Melihat Cahaya Dan Bisa Jadi Menyerang Kaki Sahabat Alam Bahannya Lagi Adalah Sejenis Ular Uling Atau Ular Tanah Ini Itu Sejenis Ular Beracun Dan Berbahaya Racunnya Berikutnya Yang Tidak Direkomendasikan Untuk Pendaki Saat Malam Hari Atau Menyerang Malam Adalah Suhu Dingin Hipotermia Adalah Kondisi Unik Yang Menyebabkan Banyak Kematian Pada Para Pendaki Gunung Atau Mereka-mereka Yang Berkegiatan Di Alam Bebas Jangankan Yang Amatir Atau Pendaki Pemula Yang Sudah Cukup Sering Naik Gunung Atau Pendaki Gunung Saja Masih Banyak Yang Terkenal Hipotermia Karena Penyebabnya Antara Lain Karena Pendaki Terlalu Lama Berada Dalam Tempat Atau Kondisi Area Yang Dingin Atau Mengenakan Pakaian Yang Basah Karena Itu Tadi Bisa Basah Oleh Keringat Bisa Basah Oleh Cuaca Hujan Coba Sekalang Sobat Alam Imajinasikan Berada Dalam Perjalanan Menuju Camping Ground Di Salah Satu Jalur Pendakian Gunung Pada Malam Hari Jauh Sebelum Sampai Ketempat Tujuan Atau Camping Ground Yang Akan Dituju Ternyata Turun Hujan Target Yang Dituju Masih Yang Bisa Sahabat Alam Lakukan Hanyalah Menyesal Dan Berdoa Supaya Badai Cepat Berlalu Stop Neverless Kata Dr. Hawk Tidak Semudah Dan Segampang Itu Berharap Daripada Setelah Setelah Sahabat Alam Menimajinasikan Seperti Tadi Daripada Sekali Lagi Daripada Terjadi Hal-hal Seperti Ini Jangan Mendaki Gunung Saat Malam Hari Buat Sahabat Alam Yang Masih Pemula Alasan Keempat Tidak Atau Jangan Melakukan Pendakian Saat Malam Hari Atau Menjelang Malam Hari Adalah Terbatasnya Akses Tim Rescue Sebaik Apapun Tim Rescue Yang Ada Di Lokasi Gunung Yang Daki Jika Malam Hari Tentunya Banyak Keterbatasan Apalagi Tidak Didukung Dengan Kondisi Cuaca Berjalan Di Jalur Pendakian Malam Hal Memang Terlihat Menyenangkan Kata Sepi Sehingga Sahabat Alam Merasa Dunia Hanya Milik Sahabat Alam Sendiri Dan Rekan Setim Akan Tetapi Pernahkah Sahabat Alam Berpikir Bahwa Hal Itu Juga Berarti Sahabat Alam Akan Sulit Mendapatkan Bantuan Dari Orang Lain Salah Satunya Tim Rescue Sebenarnya Tidak Ada Larangan Untuk Melakukan Perjalanan Pendakian Gunung Pada Saat Malam Hari Kecuali Terdapat Aturan Tertulis Dari Base game Atau Penjaga Pos Pendakian Poin 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 Di Atas 4 Alasan Yang Sudah Saya Sebutkan Dan Saya Uraikan Tadi Hanya Himpawan Pagi Beberapa Orang Agar Setidaknya Punya Gambaran Sebelum Melakukan Perencanaan Pendakian Dari Keempat Poin Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Tentunya Ini Akan Menjadi Rekomendasi Baik Buruknya Mendaki Gunung Saat Malam Hari Jangan Lupa Untuk Selalu Utamakan Keselamatan Dalam Beraktifitas Di Alam Bebas Dalam Konteks Ini Yaitu Alam Liar Seperti Mendaki Gunung Berkegiatan Di Alam Bebas Lainnya Kalau Sahabat Alam Masih Bandar Untuk Tetap Ingin Mendaki Gunung Saat Malam Hari Sementara Sahabat Alam Tahu Diri Bahwa Sahabat Alam Adalah Masih Golongan Pendaki Pemula Menurut Saya Mending Sekalian Jangan Lakukan Pendaki Gunung Saat Malam Hari Sangat Tidak Rekomendasikan Buat Sobat Alam Pendaki Pemula Bahkan Belum Apal Gunung Yang Akan Didaki Jangan Jangan Lakukan Pendaki Gunung Saat Malam Hari Kecuali Sebaliknya Atau Sahabat Alam Pemula Tak bersama Tim Di antara Lima Orang Ada Tiga Yang Sudah Berpengalaman Dan Sahabat Alam Sendiri Mungkin Kalaupun Dari Lima Orang Itu Kurang Dari Tiga Orang Yang Sudah Berpengalaman Sahabat Alam Sudah Familiar Dengan Gunung Yang Akan Didaki Pada Saat Malam Hari Intinya Sahabat Alam Sudah Hapal Trek Jalurnya Tetapi Sekali Lagi Buat Sahabat Alam Yang Masih Pemula Bahkan Mendaki Gunung Yang Akan Didaki Tidak Hapal Sama Sekali Bahkan Baru Mau Didaki Dan Sahabat Alam Juga Tahu Betul Bahwa Sahabat Alam Akan Mendaki Bersama Sahabat Alam Dari Sahabat Alam Itu Sama Saja Masih Pemula Jangan Lakukan Mendaki Gunung Saat Malam Hari Oke Sahabat Alam Kembali Lagi Bahwa Itu Hak Sahabat Alam Untuk Mendaki Gunung Kapan Saja Pagi Siang Sori Bahkan Malam Tapi Minimal Dengan Materi Ini Akan Menjadi Rekomendasi Bertimbangan Sahabat Alam Untuk Memilih Waktu Yang Tepat Dan Introspeksi Lagi Sahabat Alam Posisinya Dimana Daki Pengulang Yang Memang Sudah Berpengalaman Atau Bersama Teman Teman Yang Sudah Berpengalaman Atau Sama Pemulang Bahkan Gunung Yang Dakinya Juga Gunung Baru Didaki Dan Tidak Apal Jalur Bahkan Sahabat Alam Tidak Mencari Referensi Jelah Caya Akan Terjadi Di Tengah Kejangan Penafian Buat Sahabat Alam Yang Baru Menggabung Di Gap Channel Saya Mohon Dukungan Dan Solidaritas Dengan Cara Bantu Like Share Kepada Sahabat Kalian Agar Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Lonceng Agar Sahabat Alam Tidak Tertinggal Di materi-materi Berikutnya Dari Gap Channel Saya Rady Agusman Bersama Gap Channel Salam Kali Tidak Dari Tidak Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati